Selamat pagi, pagi ini aku akan memasak sup kacang merah atau yang biasa disebut sebagai sup snert Asal katanya dari istilah snert, istilah Belanda Ini yang aku pakai adalah kacang merah Kacang merahnya dari kacang merah yang kering Aku beli di supermarket, kemudian direndam dulu sampai dia mekar Sekitar 3 jam atau lebih direndam dengan air biasa sampai dia mekar Setelah itu aku rebus dengan air mendidih kurang lebih 30 menit dengan api yang sangat kecil dan ditutup Dan diperiksa hingga kacang merahnya ini lunak, gempi seperti yang aku mau Jadi ini tidak kupresto, walaupun sebenarnya kalau mau dipresto boleh juga Kalau dipresto sebentar saja 5 menit atau kurang dari suara desis Tapi ini tidak kupresto, ini aku rebus saja jadi biar tidak terlalu hancur Biar aku bisa mengontrol sampai tingkat keempukan yang aku inginkan Nanti kuahnya kacang ini akan aku pakai Ini yang sebagian masih ada di kompor ya Ini cuma aku taruh separuh saja di meja makan Termasuk kuah dari kacang merahnya Atau saripati rebusan kacang merah Kemudian aku menggunakan iga sapi Ini ada 1 kg iga sapi Tapi tidak semuanya yang akan aku pakai nanti mungkin sebagian saja Karena banyak ini Dan kaldunya ada banyak Aku merebus ada sekitar 4 liter Yang akan aku gunakan adalah daging iganya Ini sudah empuk Daging iganya aku presto dulu Kemudian air kaldunya juga akan aku pakai Dan seperti biasa ketika merebus tulangan Sampai dengan mendidih Kemudian Daging yang sudah dicuci bersih ini direbus sebentar selama 1 menit Setelah itu dibuang airnya Kemudian diganti dengan air baru Nah ini hasilnya sesudah aku presto Kemudian didinginkan dulu Dan di lapisan teratas itu ada lemak jenuhnya Lemak jenuhnya dibuang Dan yang tertinggal adalah kaldu yang bening seperti ini Ini juga masih ada lemaknya sih Tapi tinggal sedikit Yang dipakai adalah Kaldu tanpa lemak jenuh Kemudian Bahan-bahan yang aku gunakan Adalah ini bumbunya Ini menggunakan bumbu yang biasa aku pakai untuk sayur asam Kemudian sayurannya aku menggunakan wortel Lambu siam dan buncis Sebenarnya sayurannya bisa apa saja sesuka kita Bisa juga menggunakan kacang polong atau jagung seperti ini Nah Kalau yang namanya Soup snert ini Ini sebenarnya adalah akulturasi kuliner Belanda ya Saat di zaman kolonialisme Belanda Di Indonesia atau India Belanda zaman dulu Jadi snert itu adalah istilah Belanda untuk menyebut kacang polong Ini loh yang namanya kacang polong Karena di Indonesia itu Waktu itu zaman India Belanda Kacang polong susah didapatkan Kemudian oleh orang pribumi Atau istilah untuk menyebut orang India Belanda Snertnya diganti dengan kacang merah Resep Snert itu bermacam-macam Ada yang American Split Pea Soup Atau Netherlands Snert Bisa juga menggunakan bumbu Seperti sayur asam Atau bumbu seperti Soup buntut sapi Atau seperti Cream Soup cream Juga tak masalah Tapi aku lebih suka Menggunakan bumbu sayur asam Karena rasanya lebih segar Lebih enak Yuk kita masak Langkah pertama adalah Aku merebus dulu kacang merahnya Jadi sebelum aku rebus Ini yang aku pilih adalah Kacang merah yang kering Karena untuk mendapatkan kacang merah basah itu Tidak mudah ya di tempatku Jadi aku beli kacang merah kering di supermarket Kalau kacang merah kering itu keras Jadi dia aku rendam dulu selama 3 jam lebih Di air biasa sampai dengan mekar seperti ini Mekar itu belum tentu lunak Jadi dia harus direbus Dan aku rebus secara manual Selama 30 menit Dengan api yang sangat kecil dan ditutup Jadi setelah Setelah kacang merah kering itu Aku cuci bersih Direndam sampai dengan mekar Kemudian aku mendidihkan air Kemudian aku masukkan kacang merahnya Di air mendidih Nah ketika setengah lunak Aku masukkan daun salam dan garam Sehingga rasa kacang merahnya ini sudah gempi dan gurih Ketika aku cicip kuahnya ini juga enak Rasanya itu Sari, pati, kacang merah yang gurih Ada asam manisnya Nah ini tidak aku buang Tapi akan aku gunakan serta nanti Untuk memasak soup snert Karena ini menggunakan bumbu sayur asam Maka tak masalah ketika direbus bersama dengan daun salam Malah lebih menyatu rasanya Enak Nah Ini sudah Sudah lembut Sudah Mempur ya Jadi ketika dipencet Atau kita cicip Itu enak rasanya Udah mudah Nah seperti ini Tapi dia itu tidak hancur Nah sambil merebus kacang merah Aku juga mempresto iganya Jadi iga itu aku cuci bersih dulu Setelah itu aku masukkan ke air mendidih Selama 1 menit Kemudian airnya dibuang Diganti dengan air baru Karena kalau yang air rebusan pertama itu Dia kotor Kotor oleh darah Dan Kotoran lah Serta warna guahnya itu keruh Ini air yang baru Seperti ini Dan ini lebih berlemak lagi tadinya Permukaannya itu aku ambil Permukaannya adalah lemak jenuh yang seperti ini Ini tidak bagus untuk kesehatan ya Bisa menyebabkan jantung koronel Ini Jadi aku presto dulu sampai dengan si iganya itu Empuk sekali Tapi tidak hancur ya Kemudian di lapisan teratasnya itu Berupa Berupa ini Lemak jenuh Dan kalau sudah dingin Lemak jenuhnya itu beku seperti ini Ini tidak dipakai Karena kalau lemak jenuhnya itu dipakai Nanti kuahnya kurang enak Enak Terlalu berminyak Nah setelah ini Akan aku masukkan Bumbunya Bumbunya diiris saja Tidak perlu diulek Nah ini bumbu yang sudah aku siapkan Semuanya diiris Kemudian ini dididihkan dulu Kaldu Dan masukkan kacang merahnya Kacang merahnya juga masih panas nih Beserta airnya Ini aku menggunakan Air totalnya 4 liter Kemudian Kaldu Maksudnya Iganya Itu menggunakan 1 kilogram Tapi aku kurangi Jadi cuma 3 per 4 aja Yang aku masukkan ke Kuah ini Kemudian ini bumbunya Lihat Ini Ada bawang merah Bawang putih Kemudian Tomat rampai Yang masih hijau Ini lebih segar ya Karena aku tidak memiliki Belimbing guluh Kalau ada belimbing guluh sih Lebih enak lagi Kemudian Cabai hijau Cabai hijau itu rasanya Masam ya Jadi tidak terlalu pedas Kemudian ini Daun bawang Daun seledri Kemudian lengkuas Daun salam Dan ini Ada Asam jawa Gula pasir Gula jawa Garam Dan terasi Semuanya dimasukkan ke sini Ini akan aku masukkan ke sini Semuanya Dalam keadaan Sudah mendidih Dia harus dididihkan dulu Sampai dengan wangi dulu Bumbunya Jadi tanak dulu Setelah itu baru Sayuran Jadi sayurannya Nanti ya Minggu nanti Kemudian ini Karena dagingnya kan sudah lunak Jadi tidak masalah Aku memasukkan Garam Terasi Dan Gula Sekarang Ini gula jawanya Aku masukkan Terasi Aku menggunakan terasi Bangka Bakar Yang sudah aku Haluskan Itu Kemudian garam Oh iya Asamnya ya Tadi belum aku ambil Asamnya dimasukkan juga Sekalian Kesini Setelah direbus Selama 10 menit Ini untuk membuat Tanak dulu Bumbunya Baru dimasukkan Sayurannya Ada wortel Kemudian Labu siam Dan Bumcis Dididikan kembali Sampai Sayurannya Lunak Jadi Ketika sayuran Itu matang Siap diangkat Dengan terlalu lama Merubus sayurannya Agar tidak Lonyok Sayuran Dimasukkan Saat Bumbunya ini Kuahnya ini Rasanya sudah Enak dulu Baru sayurannya Dimasukkan Jadi Dikoreksi dulu Rasanya Setelah pas Baru dimasukkan Sayurannya Jadi agar Tidak kelamaan Merebus Sayurnya Sepatang merahnya Sudah jadi Seperti ini Akhirnya Ini sangat lembut Dagingnya Kemudian Kacang merahnya Sangat pulen Buri Kuahnya Sangat lezat Kayak rasa Perpaduan Dari saripati Kacang merah Dan Kuah Kalbi Tiga Satu Oke Selamat mencoba ya Daaah Bye Terima kasih.